Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kita berhitung adik-adik Pada kesempatan kali ini kakak akan mencoba untuk mengajarkan bagaimana cara mencari jawaban dari soal berikut Tentukan volume kerucut dengan jari-jari 10 cm dan tinggi 15 cm Tinggi itu yang mana sih? Nah ini ya, tegak lurus Ini namanya tinggi Sedangkan jari-jari ini dari tengah sampai Samping Ini namanya jari-jari Jari-jarinya 10 cm Tingginya 15 cm Ya kan? Yang ditanya adalah volume kerucut Rumus yang digunakan untuk mencari volume kerucut yaitu volume sama dengan 1 per 3 P R pangka 2 T R itu jari-jari, T itu tinggi Nah ini rumusnya Kalian harus ingat P memiliki 2 nilai 22 per 7 dan 3,14 Nah bedanya pak kak? 22 per 7 digunakan ketika panjang jari-jari merupakan kelipatan 7 3,14 bukan kelipatan 7 Kita terus ketahui terlebih dahulu Diketahui R jari-jari-jari-jari-jari berapa? 15 cm 10 cm 10 cm Baru tingginya 15 cm Ditanya, apa yang ditanya? Volume kerucut Volume kerucut Jawab Volume sama dengan 1 per 3 P dikali jari-jari pangka 2 dikali tinggi 1 per 3 dikali P P nya 10 Bukan kelipatan 7 Berarti menggunakan 3,14 Dikali 3,14 Dikali 10 pangka 2 dikali 15 1 per 3 dikali 3,14 Dikali 10 dikali 10 dikali 15 Ini bisa kita coret Kita coret Sama-sama bagi 3 Ini 5 Ini menjadi 3,14 Dikali 100 Dikali 5 3,14 Dikali 100 314 Dikali 5 314 dikali 5 Hasilnya yaitu 1570 Satuannya cm Kalau volume satuannya gimana? cm Pangkat 3 Sehingga Volume kerucut Dengan jari-jari 10 cm Dan tinggi 15 cm Adalah 1570 cm Pangkat 3 Apabila kalian sudah paham Karena luar biasa Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh